Halo Sob, balik lagi bersama aku Jamal di channel Genius Oke, di video kali ini aku mau ngebahas soal trik WhatsApp terbaru Yaitu cara membuat 5 akun WhatsApp original di dalam 1 HP Dan disini kita akan mengaktifkan ke 5 akun tersebut hanya dengan menggunakan 1 nomor Nah, jika kalian ingin membuat banyak akun WhatsApp di dalam 1 HP dan 1 nomor Silahkan kalian simak video ini sampai habis Agar kalian makin jenius Oke, tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sob Lalu aktifkan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan tip dan trik menarik seputar Android dari channel ini Baiklah, langsung saja ke videonya Let's get started Oke, karena disini kita akan membuat 5 akun WhatsApp original di dalam 1 HP Dan dengan menggunakan 1 nomor Maka semua aplikasinya bisa kalian install melalui Google Play Store Baiklah, untuk aplikasi yang pertama Disini kalian install aplikasi WhatsApp original Dan aku yakin pastinya kalian semua sudah mempunyai aplikasi ini Lalu untuk WhatsApp yang kedua Kalian install aplikasi WhatsApp Business Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi WhatsApp resmi Yang bisa kalian gunakan untuk jualan online Kemudian untuk WhatsApp yang ketiga dan keempat Kalian install aplikasi Clone App Nah, di dalam aplikasi ini terdapat 2 akun WhatsApp sekaligus Di sini ada aplikasi WhatsApp original dan WhatsApp Business Dan untuk membuat 2 akun WhatsApp dalam 1 aplikasi Kalian bisa cek di video aku sebelumnya Atau kalian bisa klik tester yang ada di pojok kanan atas video ini Selanjutnya, untuk WhatsApp yang kelima Kalian tinggal meng-cloning aplikasi WhatsApp originalnya Oke, untuk cara meng-cloningnya Di sini kalian tidak perlu menginstall aplikasi tambahan Kalian cukup masuk di pengaturan Lalu kalian scroll ke atas Terus kalian pilih Clone App Kalian pilih WhatsApp Lalu kalian aktifkan clone aplikasi Nah, maka sekarang untuk aplikasi WhatsAppnya sudah berhasil kalian cloning Baiklah, untuk langkah selanjutnya Sekarang kalian tinggal mendaftarkan nomor kalian Ke dalam 5 aplikasi WhatsApp yang sudah kalian buat Dan untuk nomor yang pertama Di sini aku sudah mendaftarkannya ke aplikasi WhatsApp original Kita cek nomornya Nah, ini dia nomornya sob Oke, sekarang kita tinggal mendaftarkan nomor ini Ke dalam aplikasi WhatsApp lain yang sudah kita install Tap setuju dan lanjutkan Kemudian kalian masukkan nomor yang sama Jika sudah, kalian tambahkan angka 0 di belakangnya Lalu tap lanjut Tap OK Selanjutnya, kalian tinggal masukkan kode verifikasi yang akan dikirim oleh pihak WhatsApp Dan perlu kalian ketahui Untuk kode verifikasinya Kalian tidak akan mendapatkannya melalui SMS Melainkan kalian akan mendapatkan kode verifikasi ini melalui via telpon Baiklah, kita tunggu detikan di bagian panggil saya ini sampai selesai Untuk melakukan request kode verifikasinya Nah, jika detikan di bagian panggil saya ini sudah selesai Langsung saja kalian tap panggil saya Oke, kita tunggu telpon dari pihak WhatsApp Untuk mendapatkan kode verifikasinya Nah, disini aku langsung mendapatkan telpon dari pihak WhatsApp Selanjutnya, kita tinggal memasukkan kode verifikasinya Kalian tap lewati Tap lewati pemulihan Lalu kalian tinggal kasih nama profil WhatsApp kalian Jika sudah, tap lanjut Nah, maka sekarang kalian sudah berhasil Mendaftarkan nomor yang sama di aplikasi WhatsApp yang kedua Selanjutnya, kalian tinggal lakukan cara yang sama Untuk mendaftarkan nomor kalian ke aplikasi WhatsApp lainnya Kalian tinggal tambahkan angka 0 sampai 9 Nah, karena disini aku sudah mendaftarkannya Sekarang kita cek untuk nomornya Untuk aplikasi WhatsApp Busines, disini aku tambahkan angka 2 Kemudian kita cek di aplikasi Clone App Untuk aplikasi WhatsApp Busines, disini aku tambahkan angka 3 Lalu untuk aplikasi WhatsApp Busines, disini aku tambahkan angka 4 Kuncinya disini kalian tinggal menambahkan angka 0 sampai 9 Untuk mendaftarkan nomor kalian ke aplikasi WhatsApp lainnya Nah, itulah tadi cara membuat 5 akun WhatsApp di dalam 1 HP Dan hanya dengan menggunakan 1 nomor Oke, jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial Baiklah, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Dan terima kasih